Pemirsa kegiatan reses anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Madi Urib, kembali menyambangi masyarakat untuk menyerap berbagai usulan dan aspirasi warga di Banjar dalam desa Songan Kintamani Bangli. Madi Urib juga menyerahkan secara simbolis bantuan langsung masyarakat dari program yang diusulkan para kelompok tani sekabupaten Bangli. Anggota DPR RI Madi Urib kembali menyerap aspirasi warga desa Songan yang dihadiri Bupati Bangli, Madi Gianyar, sekaligus calon Bupati Bangli dari PD Perjuangan bersama Wakil Ketua DPRD Bangli, Komang Charles, beserta sejumlah SKPD PMK Bangli yang disaksikan kelian adat dan dinas, beserta ratusan kerama desa Songan A dan Songan B, serta para penerima bantuan sekabupaten Bangli. Bantuan dialokasi oleh Madi Urib di Kabupaten Bangli berupa 14 mesin pompa air, 35 traktor roda 2, 2 traktor roda 4, 3 pamp budidaya dan pamp pengolahan masing-masing sekitar 60 juta rupiah, 44 KBR masing-masing 50 juta rupiah, 3 program konservasi masing-masing 50 juta rupiah, 2 pabrik Upo masing-masing 230 juta rupiah, serta bantuan kelompok usaha babi. Ketua Kelompok Tani Tunas Rahayu, Jero Berate sangat berterima kasih atas perjuangan Madi Urib yang mau membantu masyarakat di pelosok desa. Bantuan ini membuktikan apa yang dibutuhkan masyarakat, terutama kelompok tani di Songan, juga diperhatikan oleh wakil rakyat tempat periode itu. Saya sangat berterima kasih dengan adanya Pak Madi Urib bahwa di kawasan Banjar Dalem ini sangat membutuhkan bantuan seperti Pak Madi Urib. Kami di sini sangat berterima kasih dan mudah-mudahan Pak Madi Urib seterusnya dan selanjutnya membawa bantuan ke daerah kami. Ketua Kelompok Sari Rejeki, Nyoman Wardana juga mengakui, perhatian Madi Urib sangat membantu KBR, termasuk para petani, untuk mengembangkan budidaya pertanian di daerah ini. Lewat bantuan Madi Urib mendorong petani melakukan budidaya yang lebih baik. Harapan kami sih ke depannya, apa yang telah diperjuangkan oleh Pak Madi Urib, selaku anggota DPR RI Komisi 4, itu bisa ditingkatkan demi kemajuan kami, para petani di Kabupaten Bangli pada khususnya dan Bali pada umumnya. Dan mudah-mudahan perjuangan Bapak tidak hanya sampai di sini, mungkin bisa ke depannya terus ditingkatkan secara kontinu. Pada kesempatan itu, Madi Urib menegaskan program Presiden Joko Widodo menargetkan untuk menggerakkan kedaulatan pangan yang menyangkut semua sektor komoditas. Kedaulatan pangan ini dilakukan dengan mengurangi importasi dan terus menjaga stabilitas pangan dalam negeri. Sektor petanian juga mendapat perhatian khusus pemerintah karena masuk 10 besar APBN 2015. Sebelumnya sektor petanian hanya dianggarkan 1,2 triliun, namun APBN 2015 sudah hampir 30 triliun rupiah, belum termasuk dana subsidi pupuk, subsidi benih, serta bantuan al-sintan lainnya. Untuk itu, Madi Urib makin rajin turun, mensosialisasikan program dan bantuan yang bisa diakses oleh masyarakat dalam arti luas, termasuk di desa Songan yang berbasis sektor perikanan. Para petani bisa mengakses program dan bantuan yang akan diperjuangkan Madi Urib karena jumlah bantuannya bisa meningkat sangat signifikan.